Bu, saya takut terjun di forex, Bu. Karena teman saya ikut baru satu minggu, sudah rugi. Kenapa kamu takut rugi? Karena kerugian itu memang bisa kita temui. Karena kerugian itu adalah resiko. Tetapi sebuah resiko yang sudah kita kelola dengan baik, resiko itu tidak akan membahayakan kita. Probabilitas. Saya sering mengumpamakan probabilitas ini dengan jika kita keluar kota atau keluar negeri, kita butuh yang namanya naik pesawat ya, Bapak Ibu. Pesawat ini tahuannya nyawa. Kalau sampai pesawat itu jatuh atau meledak. Tetapi kita juga melihat bandara itu begitu ramai. Orang pada mau naik pesawat. Sebelum korona, maksud saya. Kenapa mereka nggak takut? Tahuannya nyawa loh. Karena mereka tahu bahwa probabilitas antara pesawat meledak dan pesawat berjalan dengan selamat, itu jauh lebih besar pesawat yang berjalan dengan selamat. Maka mereka nggak perlu takut. Resiko pun sudah dikelola. Maskapai penerbangan pun tidak sembarangan. Pesawat mereka tentunya sudah dirawat dengan baik. Kemudian kita juga diperlengkapi ketika kita naik pesawat, diajarin cara menyelamatkan diri dari bahaya seperti itu. Jadi keamanan pesawat ini sangat terjaga sekali. Walaupun kita tidak bisa membuang sama sekali yang namanya resikonya. Demikianlah Bapak Ibu trading forex yang dinamakan teknik sehat itu. Trading forex yang dinamakan probabilitas itu. Tetapi pesan saya, bukan sembarangan trading forex ya Bapak Ibu. Anda harus memilih sebuah komunitas yang baik, sebuah komunitas yang strategi tradingnya, sehat. Jadi tidak sembarangan teknik trading kita hantam rata. Banyak juga teknik trading yang tidak sehat dan itu membuat kerugian, membuat orang frustasi, membuat orang yang ingin bangkit malah jatuh dan nggak bisa bangun lagi Bapak Ibu. Banyak orang inginnya profit konsisten. Saya mau profit konsisten. Tetapi orang itu tidak mau trading konsisten. Nggak bisa. Itu sudah satu jodoh ya. Kalau mau profit konsisten, Anda harus trading konsisten. Trading, 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 dan ternyata Anda rugi. Setelah Anda rugi, Anda berhenti. Maka hasilnya adalah rugi. Anda harus trading secara konsisten. Trading, 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 rugi. Anda trading lagi untuk recover kerugian. Trading, 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 rugi. Anda trading lagi. Pada akhir sesi Anda akumulasi, hasilnya surplus. Sekali lagi, surplus. Itulah profit konsisten. Itulah profit konsisten. Camkan dalam pikiran kita. Camkan dalam hati kita. Anda akan melangkah menjadi seorang trader. Trader harus mengalami kerugian. Trader tidak bisa menghindari kerugian. Trader harus berteman dengan kerugian. Tetapi bersahabat dengan profit. Trader harus berani menghadapi kerugian. Itulah yang dinamakan probabilitas, Bapak-Ibu. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir, yaitu Yanni Cahya Quartz. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kekosongan sejati. Jika Anda hidup, ikhlaskanlah apapun yang sudah terjadi. Lakukan apapun dengan cara yang terbaik yang bisa kau lakukan. Buang cara-cara yang tidak baik. Isilah hidupmu dengan pengetahuan yang benar. Lalu lakukan. Psikologi Forex adalah kekosongan itu. Sebagai yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Terima kasih kepada para guru-guru trading saya semua, tanpa terkecuali. Saya sangat menghargai Anda semua. Tanpa Anda, saya mungkin tidak bisa menjadi seperti sekarang. Terima kasih buat sahabat seperjuangan saya, Pak Bram, atas support dan kerjasama yang indah selama ini. Sehingga Super Mega Profit bisa menjadi bisnis yang besar. Terima kasih buat keluarga saya, anak menantu dan cucu yang mensupport saya. Sejak dari keadaan miskin sampai hari ini, saya sudah mendapatkan perbaikan finansial. Tak terhingga kalian semua membuat semangat saya dan memotivasi saya. Kalian adalah kebahagiaan saya. Tanpa kalian apalah arti hidup saya. Terima kasih atas tim Super Mega Profit yang mendukung dan bekerja keras demi kemajuan Super Mega Profit. Jasa kalian akan selalu saya hargai. Kalian yang penuh kreativitas dan berjuang bersama saya, tanpa kalian tentunya Super Mega Profit tidak semaju sekarang. Terima kasih buat seluruh teman-teman saya yang pernah menjadi bagian dari kemajuan finansial saya, yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Juga semua para member Super Mega Profit. Dan terima kasih sayang paling utama kepada Almighty God, Allah yang aku sembah di dalam Yesus Kristus, yang selalu menyertai dan menopang, melindungi, membuka rejeki bagi saya. Saya persembahkan rasa syukur saya yang mendalam kepadamu. Kemudian yang bagian paling akhir adalah tentang pengarang. Biodata nama Yuliani Cahyana, lahir Surabaya 11 Juli 1968, pekerjaan Direktur Super Mega Profit dan seorang trader, status single fighter, hobi baca kuliner traveling, nilai hidup menjadi berguna bagi orang lain. Oke, Bapak-Ibu, seluruh buku kosong sharing kehidupan pribadi saya dan nilai-nilai hidup saya, serta cerita saya sebagai seorang trader yang saya bagikan dalam jujur kosong ini, semuanya sudah saya kupas. Jika Anda masih belum jelas, Anda bisa membeli buku ini supaya lebih jelas lagi, karena di buku ini lebih detail ya, dan Anda bisa baca pelan-pelan seperti itu. Tidak perlu bayar mahal-mahal, hanya gantiin ongkos cetaknya saja. Tidak akan dikirim secara online atau dalam bentuk e-book, tetapi benar-benar buku ya, nanti akan saya kirimkan kalau Anda pesan. Tetapi jika Anda merasa, ya saya cukup dengan video Ibu Yanni saja, ya tidak ada masalah, karena tidak ada unsur pasangan saya, sebenarnya tujuannya bukan untuk menjual buku ini, tetapi untuk mengedukasi Anda. Baik, selesai sudah pembelajaran hari ketiga ini, dan terima kasih semua, tetap semangat, lanjutkan belajar Anda sampai ke hari 30 ya. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa. Terima kasih telah menonton!